Meski banyak rumor negatif mewarnai keputusan cerai yang diambil Indra Bekti dan Aldila Jelita, nyatanya pasangan artis ini tetap akur satu sama lain. Diketahui sebelumnya Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti setelah 13 tahun berumah tangga. Gugatan itu dilayangkan justru di saat Indra Bekti belum sembuh benar dari pendarahan otak yang sempat didaritanya. Sikap Aldila Jelita yang menggugat cerai Indra Bekti pun menuai cibiran dan hujatan publik. Belum lama ini Indra Bekti terlihat menangis mengungkapkan bahwa ia rindu dengan anak-anak dan istrinya. Dan yang terbaru Indra Bekti akhirnya bertemu dengan Aldila Jelita. Hal itu terlihat dari unggahan Instagram Indi Barents pada minggu 5 Maret 2023. Pertemuan tersebut melibatkan kuasa hukum keduanya Milano, Lubis dan Indi Barents. Dari foto yang diunggah Indra Bekti dan Aldila Jelita terlihat tersenyum dan saling berpelukan. Indi Barents pun memberikan keterangan pada unggahan tersebut dan mengingatkan publik untuk tak menghujat apapun keputusan kedua sahabatnya tersebut. Postingan Indi Barents itu pun langsung ramai komentar dari para rekan artis dan juga warganet. Tak sedikit rekan artis dan warganet senang melihat pertemuan Indra Bekti dan Aldila Jelita. Sedang perdana perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita digelar pada 13 Maret 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dila pun mengakui capek urusi anak dan anak pilu Indra Bekti sadar diri dan rela dicerai. Indra Bekti legawa dicerai Aldila Jelita di tengah penyakitnya. Indra Bekti mengaku kasihan melihat Aldila Jelita harus mengurus anak dan dirinya sekaligus. Indra Bekti juga mengaku tatega jika harus terus-menerus menyusahkan sang istri. Lantaran hal tersebut Indra Bekti memilih ikhlas jika harus dicerai oleh Aldila Jelita. Karena alasan itu baik Bekti maupun Dila memilih untuk saling memperbaiki diri terlebih dahulu. Ayah dua anak ini juga menyebut istrinya tak serta merta meninggalkannya begitu. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!